Intro Padrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru melaksanakan pelepasan siswa kelas 12 Angkatan ke-39 pada Rabu 24 April 2019 di Hotel Pangeran. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang diwakili oleh Kabit Pendidikan Madrasah, Kepala Kantor Kemenak Kota Pekanbaru, Kasubat Tata Usaha Kemenak Kekanbaru, Tokoh Masyarakat, Karyawan dan Majelis Guru Man 1, Orang Tua dan Siswa Kelas 12 serta Siswa Sisi Kelas 10 dan 9 Man 1 Pekanbaru. Dalam tanggapannya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Haji Asmuni mengatakan, dengan perpisahan ini menandakan bahwa kurikulum pendidikan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan sistem berbasis komputer untuk tingkat MA dan MTS. Dengan sistem ini dapat meningkatkan gairah pembelajaran dan hasilnya serta output madrasah tersebut ke depan. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini kita mengikuti acara perpisahan atau pelepasan pada siswa Man 1 Pekanbaru, dimana salah satu madrasah yang ada di Provinsi Riau. Dan ini menandakan bahwa seluruh aktivitas pembelajaran menurut kurikulum itu sudah selesai. Dan Alhamdulillah kita telah melaksanakan UN, UAM dan US dengan sistem berbasis komputer. Kiranya dengan adanya sistem yang kita laksanakan ini dan 100% pada MA dan MTS-nya, meningkatkan gairah pembelajaran, meningkatkan hasil pembelajaran, dan meningkatkan output daripada dari madrasah tersebut untuk kita expose, untuk madrasah kita ke depan. Demikian dan terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sedangkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru H.J. Edward berharap bagi siswa yang melakukan perpisahan agar tidak melakukan eforia kelulusan, tidak melakukan pencoretan baju, pakaian yang masih bagus untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan, serta melanjutkan pendidikan kepada yang lebih tinggi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Kita menginginkan anak ini menjadi contoh toladan bagi adik-adiknya, jadi kita berharap kepada anak yang kita lepas hari ini, yang pertama tidak ada eforia kelulusan nanti, tidak ada eforia kelulusan. Jangan ada yang nyebut-nyebut di jalan dan lain sebagainya. Yang kedua tidak ada baju yang dicoret-coret, tetapi kita berharap pada anak-anak ini nanti kalau dinyatakan lulus, ya sujud-sukurlah sesuai dengan sunnah. Kemudian pakaian-pakaian yang masih ada, sedapat mungkin pakaian-pakaian sekolahnya yang masih bagus, disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu yang membutuhkannya. Dan kita berharap semua siswa ini terus nanti melanjutkan pendidikannya pada pendidikan yang lebih tinggi, dan tentunya dia menjadi orang yang berbakti pada nusa bangsa dan agama. Sementara itu Kepala Man 1 Pekan Baru Haji Marzuki mengatakan, pada tahun ini mengikutkan siswa kelas 12-nya untuk ujian nasional berjumlah 359 orang, khusus untuk Man 1 Pekan Baru berjumlah 310 orang. Siswa tersebut melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi melalui jalur-jalur khusus berjumlah 145 orang, sedangkan yang lainnya masih menunggu informasi dari Undri dan Timur Tengah serta Maroko. Satu Pekan Baru yang ikut ujian nasional tahun ini 359, dan untuk Man 1 Pekan Baru yang ada di Bandeng yaitu 310. Dan insya Allah mereka ini akan melanjutkan keperguruan tinggi, dan sampai saat ini melalui jalur-jalur yang diikuti untuk melanjutkan keperguruan tinggi, sampai hari ini sudah hampir 145 yang sudah terima diperguruan tinggi. Harapan kita dengan sisa-sisa lain lagi kita menunggu pengumuman di Undri, dan penguruan Timur Tengah, dan juga penguruan di Maroko. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita juga ada yang menambah. Sehingga kita sudah terima peran tinggi tahun ini lebih kurang 75 persen. Sampai jumpa di video selanjutnya.